Rumah pengusaha sekaligus kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra, digeledah oleh KPK pada Senin malam. Nikita Mirsani menyebut dua kopersitaan KPK dari rumah Dito berisi barang-barang bodong. Dalam penggeledahan Senin malam kemarin, KPK membawa dua koper dari rumah Dito Mahendra. KPK melakukan penggeledahan di kediaman Dito Mahendra di Jalan Erlangga 5, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dito Mahendra adalah kekasih Nindi Ayunda yang sempat melaporkan di Kitamirzani, Kapolres Rangkota, Bantan, belum lama ini. Pantauan di lapangan, petugas keluar dari rumah Dito Mahendra sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar empat orang petugas KPK keluar dari rumah Dito Mahendra. Mereka langsung masuk mobil tanpa memberikan penjelasan sedikitpun kepada awak media yang sudah menanti. Orang yang tinggal di kediaman Dito Mahendra pun tidak keluar rumah guna memberikan penjelasan kepada awak media. Penggeledahan yang dilakukan oleh petugas KPK di rumah Dito Mahendra diduga atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrahman. Mendengar rumah seterunya Dito Mahendra dikeledah KPK, Nikitaan Mirsani pun seolah tak bisa menutupi kebahagiaannya. Dia menuliskan di media sosialnya berulang kali. Lebih dari sekali, dia mengunggah berita soal penggeledahan di rumah kekasih Nindi Ayunda tersebut. Nikita Mirsani juga menduga isi dua kopersitaan tersebut adalah barang-barang tak resmi alias bodong. Tak hanya itu, di unggahan instastory Nikita Mirsani berucap hal yang sama soal dugaannya tentang isi koper Dito Mahendra. Artis yang biasa di sapannya ini pun berharap kasus yang menyeret Dito Mahendra ini segera terungkap. Dia juga kembali mengungkit kasusnya dengan Dito yang telah membuatnya dipenjara di Rutan Serang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!